Token ini tidak akan koreksi. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di channel Pace Crypto. Kami membagikan konten premium secara gratis. Pada video kali ini, saya akan membahas satu token yang memiliki tokenomics paling jenius yang pernah saya lihat. Singkat cerita, dulu saya paling males untuk mempelajari tokenomics suatu coin. Tetapi sekarang, saya baru sadar kawan-kawan, ternyata tokenomics ini sangat penting sekali dalam suatu proyek crypto. Mari kita masuk membahas tokennya dan juga tokenomicsnya. Nah, jadi menurut saya ini merupakan proyek dengan tokenomics paling jenius. Nah, sebetulnya apa yang saya anggap sebagai tokenomics yang baik, ini merupakan definisi tokenomics yang baik menurut saya kawan-kawan. Gimana semua partisipan dalam jaringan ataupun semua partisipan yang ikut dalam suatu proyek, semuanya diuntungkan kawan-kawan. Seperti apa? Seperti penyedia LP, seperti trader-nya mungkin, seperti stakers-nya, ataupun farmers, ataupun orang yang ngefarm di jaringan tersebut. Jadi menurut saya, tokenomics yang baik adalah yang bisa membahagiakan semua pihak dalam suatu jaringan kawan-kawan. Dan juga yang sangat penting adalah sustain dan juga aman. Seperti apa? Seperti Luna, sangat bagus sekali tokenomics-nya tetapi tidak aman. Berikutnya kawan-kawan, naratif apa yang terkait dalam koin ini? Agar kalian dapat langsung skip mungkin jika kalian tidak tertarik. Jadi token ini merupakan token pada jaringan Arbitrum, jadi termasuk dalam ekosistem Arbitrum. Berikutnya, token ini baru mendapatkan insentif ataupun uang segar sebanyak 20 miliar untuk pembangunan token tersebut kawan-kawan. Jadi menurut saya uang ini cukup penting kawan-kawan, karena jika kalian tidak ada uang, pasti developer tokennya malas-malasan untuk membangun token ini. Oke, berikutnya ini merupakan narasi yang dimiliki oleh token ini. Token ini adalah decentralized option kawan-kawan. Jadi option ini apa? Mungkin kalian semua pernah mendengar tetapi samar-samar. Jadi kawan-kawan, ada yang namanya product derivative. Dan product derivative terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah perpetual future, ataupun yang kedua adalah option market. Nah, yang sangat menjambur di Indonesia adalah perpetual future ini kawan-kawan. Di mana kita dapat menggunakan leverage 100x, 50x, dan sebagainya. Untuk product option market ini tidak terlalu viral di Indonesia, tetapi orang luar negeri sangat menyukai product option market ini kawan-kawan. Dan menurut saya juga produk ini sangat menarik sekali, karena keuntungannya tidak kalah dengan yang namanya perpetual future, tetapi resikonya lebih rendah kawan-kawan. Nah, perlu kalian garis bawahi bahwa option market bukanlah binary option, ataupun seperti layaknya yang kemarin viral di Indonesia kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, ini bukanlah binary option. Jika kalian pernah mendengar yang namanya bitcoin option akan expired pada beberapa bulan ke depan, nah itu merupakan yang namanya option market kawan-kawan. Oke, berikutnya mungkin fakta unik dari option, agar kalian semua sedikit tertarik mengenai option. Ada satu algoritma di option, gimana jika lo harga naik ataupun untung, tebakan kalian salah ataupun benar, kalian tetap mendapatkan uang kawan-kawan. Jika lo kalian ingin cari, keywordnya adalah straddle strategy di option. Jadi jika lo harga suatu aset naik ataupun turun, kalian tetap mendapatkan cuan. Jadi salah atau benar, tetap mendapatkan cuan. Mantap bukan? Oke, berikutnya kita akan bahas, mungkin semua orang akan membuli saya karena saya bilang ini merupakan tokenomics terbaik, tetapi memiliki maksimal supply infinity ataupun tidak memiliki maksimal supply. Saya yakin sekali pasti semua orang marah kepada saya karena hal ini. Tenang kawan-kawan, saya akan coba jelaskan agar kita semua sama-sama belajar. Nah, mungkin sebelum kalian semua FOMO terkait token ini, saya akan memberitahu juga kecelekan dari token ini, agar kalian semua tidak langsung FOMO dan membeli secara asal-asalan. Yang pertama adalah developernya mungkin kurang rajin. Mengapa? Karena ada beberapa roadmap yang keskip kawan-kawan. Jadi misalnya bulan ini meluncur, tetapi baru diluncurkan bulan depan dan sebagainya. Jadi ada yang bilang bahwa timnya sedikit lambat. Berikutnya kejelekan tokennya adalah di mana dia bukanlah market leader ataupun ada beberapa project yang memiliki TVL lebih tinggi daripada project ini. Tetapi dapat kita lihat di sini di mana perubahan yang terjadi secara 7 hari dan 1 bulan menunjukkan bahwa token ini mengalami peningkatan yang sangat drastis sekali kawan-kawan. Jadi menurut saya yang lebih penting adalah pertumbuhannya, bukan posisinya sekarang. Oke berikutnya kita lihat di sini di mana ini merupakan pedang bermata 2 kawan-kawan karena ini merupakan eksperimen Ponzinomics. Karena tokenomicsnya sangat luar biasa sekali, rumit sekali. Dan menurut saya tokenomics ini memaksa kita untuk tidak menjual tokennya. Jadi ada baik dan buruk kawan-kawan, tetapi sebetulnya bukan buruk juga sih kawan-kawan. Kita akan bahas nanti. Oke, kita akan membahas dulu sebetulnya apa itu Ponzinomics. Sebetulnya ini bukanlah bahasa yang formal, tetapi banyak yang menyebutkan bahasa ini untuk mengacu pada suatu kondisi ini kawan-kawan. Jadi Ponzinomics menurut saya pribadi adalah skema ataupun algoritma yang membuat pemegang token tidak ingin menjual token tersebut kawan-kawan. Nah, jadi timnya cukup pintar. Dia membuat orang yang memegang tokennya tidak ingin menjual token tersebut. Mungkin kalian semua langsung skeptis, tetapi perlu saya kasih tahu di sini bahwa staking sendiri sebetulnya dapat tergolom juga ke dalam Ponzinomics. Dan staking ini biasanya dapat dari beberapa income, seperti untuk mengamankan jaringan, jikalau jaringannya proof of stake, berikutnya dari revenue sharing, ataupun jikalau suatu proyek memiliki profit, dia akan membagikannya kepada para stakersnya, ataupun dari treasuries langsung kawan-kawan, ataupun dari tabungan mereka langsung. Nah, kita akan membahas sejarah Ponzinomics dulu, bagaimana Ponzinomics berkembang di dunia kripto. Jadi, seiring berkembangnya waktu, tokenomics itu semakin baik kawan-kawan, dan menciptakan suatu kondisi di mana orang akan ogah menjual tokennya. Jadi, kita akan mulai di sini. Ini merupakan garis waktu. Pertama yang sangat umum, tokenomics diciptakan untuk DAO kawan-kawan, ataupun untuk melakukan voting pada suatu organisasi di proyek tersebut. Misalnya, proyek liquidity provider. Nantinya DAO ini dapat melakukan voting liquidity provider mana yang mendapatkan bunga terbesar, dan lain-lain. Berikutnya, staking kawan-kawan, staking dapat dari beberapa income seperti yang tadi kita bahas. Berikutnya muncul yang namanya option, di mana kita dapat membeli token dengan harga diskon. Berikutnya yang cukup marak sekarang adalah revenue sharing, di mana jika lo suatu protokol, misalnya ada media judi, rollbit, mereka membagikan profit dari media judi tersebut kepada para stakersnya. Berikutnya muncul yang namanya VE, ataupun VE token, jika lo kalian pernah mendengar. Ini singkatan dari VE, ini mirip dengan DAO, tetapi lebih rasional, karena nilai dari voting seseorang sangat bergantung kepada berapa lama dia staking, berikutnya berapa besar, dan juga jangka waktu sebelum stakingnya selesai. Berikutnya muncul yang namanya bonding kawan-kawan, di mana kita dapat menggabungkan dua token, berikutnya lahir satu token baru. Berikutnya ada yang namanya relic. Nah ini cukup unik, intinya para pemain lama akan mendapatkan yield yang lebih besar daripada para pemain baru, sehingga para pemain lama enggan untuk menjual tokennya. Karena jika lo dia menjual tokennya, dia akan mulai lagi dari awal kawan-kawan, oke? Kita akan bahas kawan-kawan, tokenomics paling dasar dari RDPX. Jadi nama tokennya adalah RDPX, sedangkan nama aplikasi optionnya adalah DOPEX kawan-kawan, dan nama tokennya RDPX. Oke untuk tokenomics pertama, dia memiliki sell tax, ataupun jika lo kalian ingin menjual tokennya, kalian dikenakan pajak sebesar 10%. Jika lo kalian pikirkan apakah ini hal baik ataupun hal yang buruk, jawabannya bisa jadi baik kawan-kawan, karena orang-orang akan mulai malas menjual tokennya, karena akan dikenakan pajak sebesar 10% kawan-kawan. Dan nantinya pajak ini akan digunakan untuk beberapa hal. Berikutnya kawan-kawan, RDPX ini dapat kita stakingkan, dan sumber dari staking ini berasal dari protokol revenue ataupun, karena mereka merupakan market option, mereka akan membagikan revenue ataupun profitnya ke para stakers. Berikutnya, 25% dari yang namanya sell tax kawan-kawan, ataupun sell tax yang 10% ini, dia bagikan juga kepada para stakers dari RDPX. Nah, sell tax ini kawan-kawan dibagikan ke dalam beberapa hal, yang pertama adalah untuk para stakers, dan juga untuk di-buyback tokennya sendiri. Cukup unik bukan kawan-kawan? Nah, ini merupakan hal yang paling kompleks dari RDPX kawan-kawan. Kita akan membahas tokenomics-nya secara singkat, tetapi sederhana. Jadi di pasar ada 2 token yang muncul kawan-kawan terkait NUPEX ini, yang pertama adalah RDPX, dan yang kedua adalah DPX doang kawan-kawan. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas yang RDPX ini kawan-kawan. Sebelumnya, mungkin harus saya beritahu bahwa jika kalian melakukan staking kepada DPX, token kalian akan berubah nama menjadi VDPX kawan-kawan. Jadi orang-orang yang stak DPX, namanya adalah VDPX kawan-kawan. Nah, mereka ini dapat voting di DAO, ataupun dapat menentukan kira-kira berjalannya option ini kawan-kawan. Berikutnya, RDPX ini cukup menarik, di mana ada trader, karena ini merupakan option market, tentunya ada trader kawan-kawan, ataupun orang yang melakukan trading. Nah, saya anggap kalian semua paham terkait option, tetapi tidak apa-apa, karena saya akan menjelaskan garis besar saja kawan-kawan. Jadi seorang trader ingin mulai membeli option, menggunakan USD, berikutnya dibutuhkan yang namanya liquidity pool. Mungkin kalian semua pernah mendengarnya LP. Kenapa di DeFi ini ada liquidity pool? Karena DeFi ini berusaha untuk memangkas orang ketiga. Jika kita ingin beli telur misalnya, ada orang ketiga, yaitu adalah supermarket, ataupun pemilik toko. Nah, di DeFi ini berusaha untuk menghilangkan orang ketiga tersebut kawan-kawan, jadi dibutuhkan yang namanya liquidity provider. Berikutnya, jika ada liquidity provider, tentunya ada penyedia likuiditasnya kawan-kawan. Nah, dia akan menaruh Ethereum-nya sebagai likuiditas untuk pembelian option. Nah, pada skenario ini kawan-kawan, misalnya seorang trader tersebut menang, dia akan mendapatkan ETH tersebut, dan liquidity provider, karena dia tanda kutip kalah, dia mendapatkan yang namanya RDPX kawan-kawan. Sebagai kompensasi, karena dia sudah menyediakan likuiditas, tetapi dia kalah. Ini merupakan tokenomics awal dari DOPEX, tetapi untuk sekarang, RDPX ini diganti kawan-kawan. Menjadi sesuatu yang bernama DBR-DPX. Jadi, untuk penyedia likuiditas, walaupun dia kalah, dia akan mendapatkan yang namanya DBR-DPX kawan-kawan. Oke, berikutnya, apa yang akan dia lakukan dengan DPR-DPX dia kawan-kawan. Nah, uniknya ada suatu mesin yang bernama mesin bonding, yang tadi kita bahas kawan-kawan, di mana jika kita memiliki RDPX ataupun DBR-DPX, dan kita kawinkan dengan Ethereum, nantinya dia akan menghasilkan yang namanya RT-ETH kawan-kawan. Dengan komposisi, RDPX sebanyak 25%, dan ETH sebanyak 75%. Nanti akan muncul anak yang bernama RT-ETH. Nah, berikutnya 25% token RDPX ini akan dilakukan sebagai berikut kawan-kawan. Jadi, setengahnya akan di-burn ataupun dibakar dari traceris-nya ataupun dari tabungan timnya, dan juga setengahnya lagi akan menjadi DPR-DPX kawan-kawan. Nah, nantinya DBR-DPX ini akan diberikan kepada holder dari DPX, yang dapat ditukar nanti ke dalam mesin bonding kawan-kawan. Jadi, orang-orang yang melakukan staking DPX mendapatkan VDPX, dan mereka mendapatkan DBR-DPX dari hasil bonding, yang dapat mereka tukar lagi kawan-kawan di mesin bonding untuk menjadi RT-ETH. Ya, intinya kawan-kawan, walaupun sedikit membingungkan, orang-orang tidak akan menjual RDPX-nya. Karena jika lo menjualnya, V-nya sangat tinggi sekali, lebih baik kita hold dan juga melakukan bonding dan sebagainya, kita mendapatkan banyak sekali untungan. Nah, berikutnya apa fungsi dari RT-ETH ini kawan-kawan? Perlu digarisbawahi bahwa mekanisme ini belum live kawan-kawan, jadi baru akan live bulan ini. Jadi, orang-orang sudah mulai hype sekarang, karena mekanismenya sangat mind-blowing sekali. Nantinya RT-ETH kawan-kawan akan memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama adalah mendapatkan 25% dari sell tax. Berikutnya karena RT-ETH ini memiliki backing reserve, ataupun memiliki Ethereum beneran di belakangnya, Ethereum tersebut akan dilakukan yang namanya liquid stacking, sehingga ada yang namanya APR untuk pemegang RT-ETH ini. Berikutnya, RT-ETH dapat digunakan untuk profit LP tentunya, dan juga sebagai jaminan untuk trading, dan juga diberi insentif kawan-kawan. Berikutnya, untuk VDPX ataupun orang yang menghold DPX, mereka ini harus berkomitmen kawan-kawan, karena semakin lama, semakin serius mereka berkomitmen, semakin banyak benefit yang mereka dapatkan. Ini yang unik dari yang namanya voted escrow, ataupun VE mekanisme. Berikutnya mereka akan mendapatkan yang namanya DBR-DPX, yang dapat di-convert menuju RT-ETH. Berikutnya mereka mendapatkan juga sell tax, ataupun pajak penjualan dari setiap RDPX kawan-kawan. Jadi bayangkan kawan-kawan di mana, suatu protokol di mana tokennya sangat digunakan semua, dan juga produknya sangat bagus. Ini merupakan review saya terkait RDPX, sekian dari saya, semoga bermanfaat.